Tiga keberatan muslim yang biasanya diucapkan tentang Kristen. Apa itu? Yang pertama, Trinitas. Yang mereka sandingkan dengan Allah itu adalah satu. Yang kedua, kealahan putra. Yang mereka sandingkan dengan Nabi Isa itu hanyalah seorang utusan. Dan yang ketiga, bahwa kitab suci itu palsu. Yang asli adalah wahyu. Yang langsung datang ke dalam mimpi dan dituliskan tanpa cacat. Tanpa perubahan. Saya mau membahas yang ketiga. Saya menemukan propaganda seperti gambar di samping ini. Fakta dan bukti Al-Kitab atau Injil sudah dipalsukan. Saya nanti akan membahas apa saja isi dari Al-Quran yang ternyata terinspirasi dari kitab suci. Apakah kita di sini sedang membahas Al-Quran? Tidak. Kita sedang membahas kitab suci Kristen yang ternyata isinya menginspirasi penulisan dari kitab lain yang datang kemudian itu. Bisa diperbincangkan tentang ini. Tetapi penelitian sendiri yang menunjukkannya sumbernya jelas sekali lagi dari Johannes Damaskus. Yang merupakan saksi hidup dalam disputasi. Dalam perbincangan hangat antara kelompok Muslim dengan Kristen sekitar abad ke-8. Ketika sedang mulai bertumbuhnya dengan mekar kekhalifahan Umayyah yang serentak juga membawa ajaran Muslim, ajaran Islam ke lebih banyak tempat. Nanti saya juga mau membahas juga apa sebenarnya palsu ya. Apakah karena disempurnakan menjadi palsu? Tidak juga. Kita mau lihat rasionalitasnya di sana. John Damaskus mendaftar teks-teks dari Al-Quran yang mendukung Christian teaching. Artinya ada isi dalam kitab itu yang ternyata sama dengan ajaran kekristianan. As well as those that denied it. Sebagaimana juga ada teks yang menyangkal ajaran kekristianan. The Aryan Man. Ini biarawan Aryan. Aryan itu adalah orang yang mengikuti aliran Aryanisme. Aliran Aryanisme ini diawali oleh seorang pria bernama Arius. Yang mengajarkan ajaran kekristianan tetapi dengan muatan heresi. Menolak kealahan putra setara dengan kealahan bapak. Oke. The Aryan Man. Biarawan Aryan itu. Had given Muhammad mixed information about Christianity. Sudah memberi informasi campur. Bercampur. And this is equipped in the message of Muhammad. Sesenada. Bergema dalam pesan dari nabi. Yang disebut nabi Muhammad ini. Support for Christian teaching can be found in the statements that are. Yang mendukung ajaran kekristianan itu adalah there is one God. Hanya ada Allah yang satu. Itu berarti bahwa kekristianan juga tentu memiliki Allah yang satu. Karena Allah Abraham, Allah Isaac, Allah Yaakub. Maker of all things. Ya. Pembuat dari semua benda. Semua hal. Not begotten. Ini ditemukan dalam surat 112. Poin bab 3 verse 3. Dan bahwa Kristus adalah. Kristus ini ya. Itu yang dimaksud. Is word of God. Kalimatullah. And spirit of God. Roh Allah. Surah 4. 171. And was born of the Virgin Mary. Tetapi disana Virgin Mary ini adalah saudari dari Harun yang. Menurut para penafsirnya. Harun yang disini bukanlah Harun yang ada hubungannya dengan Musa. Harus dikatakan begitu. Sebab jika dikatakan itu Harun yang adalah kenalannya Musa. Maka contradiction terminis. Dalam waktu. Maka ini. Virgin Mary ini. Adalah. Bunda Maria yang dimaksud kekristianan. Nah. Statement that do not support Christian beliefs. Akan kita bahas kemudian. Tetapi. Mau kita katakan ini. Ada tiga. Bahwa Allah itu satu. Pencipta segala sesuatu. Dan Kristus adalah kalimat Allah. Word of God. And spirit of God. Roh Allah. Itu juga diakui. And was born of the Virgin Mary. Firman inilah. Kata. Kata ini. Memang berasal dari Allah. Tetapi tidak mengurangi Allah. Dan kata itu. Sebagaimana kita temukan dalam Injil Johannes. Pada mulanya adalah firman. Dan adalah Allah sendiri. Itu dianalisis oleh penulis Injil Johannes. Dan dikonfirmasi di sini. Dan lahir dari Maria. Nah. Kita kembali ke soal. Palsu. Yang mana yang asli. Kita ikuti aliran berpikir. Seandainya Alkitab ini palsu. Yang asli pasti. Datang lebih awal. Tidak pernah asli itu. Tidak pernah asli itu datang kemudian. Bagaimana saya bisa. Memalsukan lagu Ebit GAD. Kalau lagu Ebit GAD itu belum diciptakan. Berarti. Sudah ada dulu lagu Ebit GAD. Saya dengar. Saya suka. Saya buat tiruannya. Saya buat lagu palsu. Saya bukan Ebit GAD. Tapi saya membuat lagu semacam lagunya. Sehingga lagu itu palsu. Dibuat oleh orang lain. Apakah setiap yang baru. Dan ada sisipan. Disebut palsu. Tidak juga. Lihatlah misalnya seri handphone itu ya. Ada handphone. Merik. Merik apa. Ada apa. Seri satu. Lalu ada apa. Seri dua. Meningkat resolusi kamera. Meningkat prosesornya. Apakah ini palsu. Tidak juga. Kan perusahaan. Perusahaan apa juga yang membuat. Lalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. mobil. yang terima kasih. Terima kasih. Mereka. Buat asli. asli punya mereka itu. kitab suci. saya sudah katakan. Kitab suci itu tidak sekali jadi. Fermenti di memoriya. Pecahan-pecahan ingatan. Entah itu tulisan. Entah itu tulisan. Yang lahir bersamaan. Di era yang sama. Dikumpulkan. Sebab Yesus ini tak sembarangan. Kisahnya harus ditulis. Ditulislah. Lalu dalam perjalanan waktu diselipkan. Sisipan oleh. Yang mengalami. Oleh. Pemikir. Yang sejalan dengan ini. Yang awal. Lalu. Oleh orang. Pihak yang sama. Ditulis kitab. Yang kemudian fix. Fix alkitab itu. Oleh gereja. Dari gereja. Untuk gereja. Apakah itu palsu. Tidak lah. Kitab-kitab dia. Kan gitu ya. Iman-iman dia. Kan begitu ya. Kak. Kok bisa. Yang. Diluar dari perusahaan ini. Yang diluar dari gereja. Menuduh satu kitab. Adalah palsu. Hanya karena. Kitab ini. Berkembang. Dari berkembang. Dikumpulkan. Memori-memori itu. Kenangan-kenangan. Refleksi itu. Dikumpulkan. Menjadi satu kitab yang fix. Kitab yang awal. Dibuat oleh gereja. Yang berkembang ini. Dikumpul lagi. Dikumpul lagi. Oleh gereja yang sama. Kekristianan. Lalu menjadi fix. Dinyatakan oleh rapat. Rapatnya siapa. Oleh kekristianan yang sama. Apakah itu palsu. Tidak. Kitab-kitab dia. Dari semula. Dia yang ubah. Dia yang memperbaiki. Dia yang menyempurnakan. Handphone. Iphone. Dulu pakai. Beda colokan. Untuk baterainya. Oh diubah. Yang terbaru pakai Type-C. Type-C. Merek Sumsang. Sudah dulu memakai itu. Lalu mereka buat. Lalu ada Iphone terbaru. Iphone terbaru. Dengan memakai Type-C. Untuk baterai. Palsuka HP ini. Tidak. Perusahaan-perusahaan dia. HP-HP dia. Saya pikir gampang ya. Ketemu ya. Maka. Maka. Konsep tentang. Kitab itu. Kitab yang suci itu. Berbeda. Antara dua agama ini. Yang. Yang. Di agama yang satu. Dikatakan. Oh ini wahyu utuh. Dari Allah. Senza makyia. Tanpa noda. Meski. Ini. Ini yang kita tidak bisa. Sentuh. Sebenarnya kita bisa bantu. Mereka. Untuk melihat. Kitab ini. Dalam konteks hermeneutika. Eksegesi teks. Bagaimana teks ini. Akhirnya menjadi. Satu tulisan yang fix. Oh. Apalagi. Dari tradisi lisan. Ke tradisi tulisan. Tak mungkin. Tidak ada. Pergeseran huruf. Bahkan sampai. Kepergeseran kosa kata. Dengan tentu berpengaruh. Pada pergeseran interpretasi. Tidak ada. Tidak ada mesin cetak. Kita bisa lupa. Dan dikatakan para penutur. Memiliki tradisi. Tuturan yang berbeda. Selain karena. Ingatan ini. Bisa. Bisa. Terganggu. Katakanlah terganggu. Memori. Tautu. Juga ada pengaruh dialek. Aksen. Padahal. Bahasa disana kita tahu. Satu titik. Satu nikut. Satu perubahan vokal. Bisa mengubah makna. So. Oke. Tapi itu. Diluar dari. Persoalan kita. Saya mau katakan. Justru. Di kitab. Yang kemudian datang ini. Ada. Informasi. Yang diperoleh. Dari kitab sebelumnya. Itu dia. Oke. Tujuan saya membuat video ini. Bukan. Sekali lagi. Harus selalu. Saya katakan. Kita. Bukan menyakut. Cara beriman. Dan berperilaku. Itu bisa dibahas. Di video lain. Tentang refleksi. Renungan kok. Tapi kita mau. Menguji teks. Itu ya. Menguji teks. Dalam konteks. Akademik. Konteks akademik. Itu dia. Jadi. Ada. Aryan. Biarawan. Yang. Ternyata. Sudah memberitahu. Isi. Beberapa isi kitab suci. Kepada. Muhammad. Yang disebut. Nabi ini. Yang kemudian. Mempengaruhi tulisan. Yang. Atau informasi. Lisannya. Yang kemudian dituliskan. Oke. Ciao. Yang kemudian. Yang kemudian. Yang kemudian. Yang kemudian. Yang kemudian. Yang kemudian. Yang kemudian.